. Bali United resmi lepas 3 pemain, salah satunya pernah 3 kali juara Liga 1. Juara Liga 1 2021 hingga 2022, Bali United resmi melepas 3 pemain. Kabar tersebut diumumkan Bali United melalui media sosial klub, Sabtu, 2 April 2022, sore waktu Indonesia Barat. Ketiga pemain yang dilepas Bali United adalah M. Taufik, Michael Ora, dan Dias Angga. Klub boleh berganti, tapi keluarga selamanya di hati. Once Tridatu, Always Tridatu, tulis Bali United via Instagram klub. Matur Suksma, terima kasih, Taufik 08 Orah Micael Dias Angga Putra 6, demikian pernyataan Bali United. Ketiga pemain tersebut juga sama-sama membawa Bali United juara Liga 1 2018 hingga 2019. Catatan kian impresif dimiliki oleh Michael Ora yang menorehkan catatan emas seperti pelatih Bali United, Stefano Cugura. Keduanya sama-sama mencatat hat-trick juara Liga 1. Dua bersama Bali United, satu lainnya saat membela Persija Jakarta, 2017 hingga 2018. Meski menjadi bagian dari skuad Bali United yang menjuarai Liga 1 musim ini, M. Taufik, Michael Ora, dan Dias Angga tak mendapatkan menit bermain yang banyak. Terbanyak adalah Taufik yang mencatatkan waktu bermain 1187 menit, 17 laga, Angga 375 menit, 12 laga, dan Ora hanya 280 menit, 5 laga. Catatan menarik dimiliki oleh Taufik. Gelandang kelahiran Tarakan itu sejatinya dipinjamkan Bali United ke Persik ke diri pada putaran kedua Liga 1. Namun, pemain berusia 35 tahun tersebut tetap mendapatkan medali juara Liga 1 bersama Bali United walau setengah musim berpindah kubu. Hal serupa turut dialami oleh Fahmi Al-Ayudi yang juga dipinjamkan ke Persik pada putaran kedua. Sementara itu, Serdadu Tridatu berpotensi besar akan aktif memperkuat skuad untuk musim depan. Pasalnya, kubu Pulau Dewata juga akan bermain di Piala AFC 2022. Ada pula PSM Makassar yang menjadi wakil Indonesia lainnya. Bali United mendapatkan jatah tuan rumah untuk penyelenggaran pertandingan Grup G Piala AFC 2022 pada 24 hingga 30 Juni 2022. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!